Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan terambil dari kitab Roma. Roma pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17 saja. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Ayat 15. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan jika kita adalah anak maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Kita sabut firman Tuhan. Kapot leha adonai elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin berbicara yaitu apa istimewanya iman percaya kita ini. Ini yang lebih kita harus akui. Yang pertama kita menyapa Tuhan kita itu Bapak. Dan kita diakui sebagai anak. Itu tidak ada. Yang kedua tentang roh Tuhan yang diam di dalam diri kita. Mana ada kepercayaan yang lain bahwa roh Tuhan itu diam di dalam diri kita. Untuk mengakui bahwa kita sungguh-sungguh menjadi anaknya. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Yang membuat kita dikatakan nanti tidak ada sesuatu yang ditakuti oleh kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 saya ulang kembali. Bahwa setiap orang percaya diberi hak untuk menjadi anak-anaknya. Dia berbicara tentang hak. Hari ini saya ingin bicara tegaskan tentang hak itu. Masih ingat kisah Esau dan Yaakub? Dia menjual haknya. Jadi semua punya hak. Jadi anak itu punya hak. Hak itu sangat istimewa sekali. Juga ketika anak bungsu meminta haknya. Di dalam Lukas pasal 15. Coba saudara perhatikan. Simak dengan baik-baik. Kita lihat bersama-sama. Lukas pasal 15. Pasal 15. Kita lihat dulu. Ayat 12. Ayat 12. Kita lihat. Kata yang bungsu kepada ayahnya. Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi. Yang menjadi apa? Lebih keras. Yang menjadi apa? Hak. Ada hak. Ini penting sekali. Kita bukan penganut. Percaya Tuhan. Umat Tuhan. Memang itu bahasa umum dalam agama. Tapi lebih istimewa. Kita anak yang punya hak. Bahkan dikatakan disitu yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berarti si sulung juga dapat. Tapi kalau dia tidak yakin itu haknya. Maka dia akan menjadi orang upahan selama-lamanya. Dia punya hak. Nah sebagaimana ayat 14 dikatakan disini. Supaya kita tahu kita ini diakui. Dimetraikan. Maka roh Tuhan itu sendiri. Kita percaya. Bapak, anak dan roh kudus. Itu punya dampak yang besar terhadap pengakuan kita itu. Keyakinan kita mempunyai ajaran, keyakinan. Ada bapak, ada anak dan roh kudus. Yang mungkin diejek oleh orang lain. Itu tidak masalah. Tapi yang harus kita yakinin. Adanya roh Tuhan itu sendiri. Sebagai satu pribadi. Sehingga dikatakan pada ayat yang keempat belas. Kita lihat bersama. Kita simak baik-baik. Perlahan-lahan. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan. Adalah, tolong sambung. Anak Tuhan. Semua orang yang dipimpin oleh roh Tuhan. Semua orang. Hoshoi gar. Sebanyak mungkin. Jadi, dikatakan penuh mati theo agontai. Dipimpin oleh roh Tuhan. Agontai dipimpin, dikuasai. Dipenuhi. Dipimpin. Roh Tuhan. Jadi, yang memimpin iman percaya kita. Kehidupan kita. Itu bukan keyakinan dan ideologi kita. Bukan. Tapi roh Tuhan itu sendiri. Yang diam di dalam diri kita. Oh, keyakinannya karena pengajarannya itu baik semuanya. Tapi yang menghidupi, yang memimpin iman dan keyakinanmu adalah roh Tuhan itu sendiri. Yang diam di dalam diri orang. Percaya. Amin. Itu. Roh Tuhan itu. Karena itu, agama kita bukan ideologi. Yang bisa dirumus-rumus. Roh Tuhan tidak bisa diprotokoler. Roh Tuhan punya kedaulatan. Punya kebebasan. Bekerja atas kita. Hidup ini memang kita jalani. Sebagai manusia yang mengembara di tengah dunia ini. Tapi harus ada kalau orang mengembara dan pergi ke dunia yang kita tidak tahu. Perlu navigasi. Roh Tuhan itu sendiri. Yang ada dalam diri kita. Amin. Gelombang apapun dalam hidup ini. Tantangan, rintangan, kesulitan. Semua bisa kita hadapi. Semua bisa kita lalui. Tapi yang salahnya, yang salahnya saudara perhatikan. Dari sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Coba perhatikan kalimatnya. Kita lihat. Ketika orang itu lepas dari persekutuan dengan Tuhan. Dari persekutuan dengan Bapaknya. Maka hancur hidupnya. Ketika Adam mendengar pakai bahasa simbolis Tuhan berjalan dalam taman itu. Maka dia takut dan bersembunyi. Artinya dia lari. Lari. Dia tidak menyambut tapi dialah lari. Kain. Juga lari. Kain lari. Yunus. Lari ke negeri yang jauh. Semua kata pergi ke negeri yang jauh. Semua kata memisahkan diri dari hadapan Tuhan. Sama dengan anak bungsu ini. Ya kalau kita lihat disitu. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu tolong sambung. Kemana? Pergi ke negeri yang jauh. Makanya bawa Alkitab. Bukan bawa HP. Ya tolong bawa Alkitab. Modern bagaimanapun juga. HP-mu tidak pernah mengingatkan engkau. Tetapi Alkitab yang kita baca itu hidup ayat-ayatnya. Amin? Penting sekali. Jadi dia pergi ke negeri yang jauh. Coba perhatikan disitu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Semua. Sehingga anak-anak Tuhan. Dikatakan disitu. Yang dipimpin oleh Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Adalah anak Tuhan. Satu pernyataan dia adalah anak Tuhan. Jadi ketika kita percaya pada Kristus dan roh kudus membimbing, memimpin kita. Sehingga anak yang kedua. Anak itu memiliki hak. Ini penting. Jadi kalau memiliki hak. Hak untuk menerima persekutuan dengan Bapak. Hak yang ada di rumah Bapak. Hak untuk minta kepada Bapak. Itu hak. Hak untuk menerima harta Bapak. Hidup yang kekal. Sorga yang dijanjikan itu hak. Makanya bukan mudah-mudahan. Bukan. Keselamatan itu hak yang sudah dimetraikan karena tubuh dan darah Kristus. Amin. Hak. Katakan dalam diri kita. Bersama-sama supaya iman kita hidup. Saya punya hak. Saya punya hak. Amin saudara. Karena engkau anak, kita anak. Kita punya hak. Kita punya hak untuk datang ke rumah Bapak. Amin. Kita punya hak untuk datang ke hadiran Bapak. Ya sekarang beribadah itu untuk punya hak. Kita punya hak untuk meminta kepada Bapak. Amin. Oh iya. Coba katakan. Kita punya hak. Saya kasih contoh bandingannya. Hidup ini seringkali ada pencobaan. Godaan. Kita tahu yang menggoda itu siapa? Iblis. Bagaimana mengalahkan kekuatan Iblis dalam hidup kita? Bagaimana mengalahkan Iblis dalam kekuatan hidup kita? Mudah sekali. Sepagaimana dikatakan dalam ayat firman Tuhan? Hai Iblis. Engkau sudah terkutuk. Engkau tidak punya hak. Engkau terkutuk. Engkau sudah diusir. Engkau akan dimusnahkan dalam kitab wahyu. Sehingga dia tidak punya kekuatan. Amin. Untuk menggoda kita, mengguna-gunai kita, membuat kita lebih susah. Engkau. Dia tidak punya hak. Tapi karena kita tidak yakin hak kita dan kita tidak mengutuk. Si Iblis tidak punya hak lagi. Di situ kita jatuh. Kita punya hak. Coba saudara. Saudara merasa punya hak itu jalannya juga beda. Masuk juga beda. Makanya keselamatan itu pasti. Sorga itu pasti. Karena itu yang hak sebagai waris yang Tuhan wariskan kepada kita. Amin. Jadi ketika kita tutup mata, mati. Sehingga dikatakan ayat 15. Ayat 15. Coba perhatikan ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tidak. Kita percaya Tuhan. Kita tidak diperbudak oleh Tuhan. Tidak. Betapa bebasnya Tuhan berikan kepada anak. Apa ada waktu? Sudara bisa datang kepada bapak. Tidak. Kita tidak diperbudak oleh hukum agama. Tidak. Kita tidak diperbudak oleh syarat-syarat agama. Tidak. Kita bebas. Anak. Tapi bukan bebas melakukan perbuatan dosa dengan setan. Itu lain. Bebas dalam menikmati kasih bapak. Kasih bapak dalam hidup ini. Tidak diperbudak lagi. Tidak diperbudak disuruh mati jihad. Tidak. Kalau masih ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Itu artinya masih diperbudak. Takut kalau begini nanti dikutuk. Takut kalau begini dikutuk. Itu diperbudak. Kita tidak perlu takut. Tidak ada lagi kutukan. Terserah engkau mengutuk aku berapa kali. Kutukan itu balik ke engkau. Amin. Oh iya. Sehingga tidak ada takut lagi. Apa yang kita takut nih? Tetapi ditegaskan disini. Ayat 15. Tetapi kamu yang telah menerima roh yang menjadikan kamu. Ya. Coba. Roh yang menjadikan kamu. Ya. Kamu yang menerima. Dikatakan disini. Roh yang menjadikan kamu. Ya. Benoma Huiotesias. Roh Anak Tuhan. Roh Tuhan. Yang menjadikan kamu anak Tuhan. Roh Tuhan. Yang menjadikan kamu. Benoma Huiotesias. Sehingga kita dikatakan disini. Enho olenya. Kerasomen. Bisa menyapa. Bisa berkata. Bisa menyebut. Abah hopater. Ya Abah. Ya Bapak. Amin. Oh iya. Kita bisa menyapa dia. Karena kita anak. Apa kebahagiaan orang tua? Ketika anaknya masih kecil, masih bayi dan terus berproses. Apa kebahagiaan orang tua? Ketika anak itu mulai berani, mulai bisa berkata apa? Bapak. Mama. Bapak. Daddy. Mami. Mak. Senang sekali kan. Orang tuanya senang sekali. Karena itu memang anaknya. Apa sangkut pautnya ketika pengemis ketok-ketok mobilmu? Pak. Pak. Belum makan, Pak. Pak lapar, Pak. Paling batas empati, kasihan. Tidak ada hubungan. Tapi Tuhan. Ya Abah. Ya Bapak. Oh dia bangga. Ini anak-anakku. Dasyat. Ketika engkau berkata. Bapak kami di sorga. Seisi sorga bergetar. Amin saudara. Anak-anaknya datang kepada Bapak. Sehingga dikatakan memang yang kamu menerima. Elah bete. Kamu menerima. Tidak menerima lagi penuma dolias. Roh perbudakan. Yang membuatkan ais pobon ketakutan. Ketidak pastian, keraguan, kebimbangan. Tapi elah bete kamu menerima penyuma huotias. Kamu menerima roh anak Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Dasyat sekali. Karena roh manusia kita. Dilahirkan kembali. Karena menerima roh kudus. Ingat. Lahir baru. Kita menerima roh kudus. Sehingga roh keputraan. Roh. Yesus sebagai anak Bapak itu. Ada bergabung dengan diri kita. Roh anak tunggal Bapak itu. Menjadikan kita hidup yang kekal. Barang siapa percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bukan hanya sekedar ayat. Tapi itu pengakuan. Yang terpenting adalah mendapat pengakuan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mendapat pengakuan sebagai anak Tuhan. Karena itu kita berhak menghampiri Bapak. Datang kepada Bapak. Amen. Kita beribadah di sini. Sudara datang kemana? Jangan berpikir organisasi. Jangan berpikir kumpulan orang. Kita datang ke rumah Bapak. Rumah Bapak. Gereja itu secara bayang-bayang adalah rumah Bapak di sorga. Apa kita mau menghadap ke rumah Bapak di sorga? Mati semua kita. Karena tubuh kita ini tidak layak untuk di sana. Kita diganti dengan tubuh yang baru. Baru bisa hidup di sana. Tapi dari sekarang kita ingin menghampiri Bapak. Tapi tidak mati. Ya gereja. Gereja. Datang bersekutu dengan dia. Menghampiri dia. Sehingga meminta, memohon kepada dia. Menerima hak-hak kita. Memperoleh pengakuan itu. Coba kita baca ayat 16. Ini luar biasa. Roh itu apa? Bersaksi. Coba. Bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak Tuhan. Luar biasa. Roh itu sendiri bersaksi. Autotopenyuma. Roh itu sendiri. Sunmarturai. Bersaksi bersama-sama. Topenumati hemon dengan roh kita. Bahwa hoti. Esmen. Kita adalah teknatau. Anak-anak Tuhan. Jadi roh kita ini bersaksi. Kita diakui disini. Kita memperoleh pengakuan. Jadi sudah perhatikan. Kalau lihat susunan ayat ini. Roh itu sendiri bersaksi. Siapa yang lebih dulu mengakui? Roh Tuhan itu sendiri. Bersaksi. Bahwa bersama roh kita mengakui. Jadi artinya kita ini diakui dan mengakui. Coba. Diakui dan mengakui. Sudara percaya sudah diakui sebagai anak Tuhan. Itu bukan maunya kita. Maunya Tuhan. Mari kita menyatakan. Memang saya anak Tuhan. Amen. Anak Tuhan. Jadi dia memberikan pengakuan dan kita mengakui. Aku anak Tuhan. Aku anakmu. Coba kira-kira. Sekejam apapun orang tua. Asal orang tua kandung ya. Saya tidak bicara yang palsu. Yang kandung. Sekejam apapun. Ketika dia marah. Ya sekarang sudah jarang lagi orang tua memukul ya. Sekarang. Tapi dulu. Itu sudah biasa kayaknya umum. Jadi dipukul itu umum. Dan tiba-tiba kita bicara dengan orang tua kita. Bapak. Aku ini anakmu atau anak pungut sih? Saya ingin tanya. Sebagai orang tua. Kalau anak mau bicara begitu hatimu hancur gak? Ya tentu. Kita itu. Dibahasakan secara antropologis Tuhan itu. Ya Tuhan itu tidak bayang-bayang. Tidak konsep. Tidak filsafat. Oh Tuhan itu begini, begini, begini. Bagaimana dia? Gak tahu. Kita jelas. Tuhan firman menjadi manusia. Hidup. Nebus kita. Lihat. Dia mati. Menanggung dosa. Bukan dia berdosa. Dia tidak berdosa. Tapi menanggung dosa kita. Dan dia mati. Dan dia bang? Bangkit. Praktiknya jelas. Kalau Tuhan itu begini, maha besar, maha kuasa. Pokoknya begini, begini. Kita gak tahu. Itu konsep. Bukan fakta. Kita fakta. Jadi memakai bahasa manusia. Bapak, aku anakmu. Tolong ingat aku. Amen. Coba saudara berdoa. Gunakan kata-kata itu. Saya percaya. Dasyat hasilnya. Amen. Tapi jangan berdoa begini. Tuhan. Aku ini anakmu atau tidak. Kamu itu sudah diakui anakku. Kamu gak mengakui. Itu kalau ke bapak dunia boleh tanya gitu saudara ya. Jadi. Dia diakui. Jadi roh kita. Dengan roh Tuhan. Bersama-sama. Ya. Roh Tuhan disini. Roh Kristus maksudnya. Roh Tuhan dan roh kita bersama-sama mengakui bahwa kita adalah anak. Jadi kedua roh ini hidup bersama. Ya. Roh kudus, roh Tuhan itu ada dalam diri kita. Ya. Dikatakan disitu. Menjadi satu roh. Menjadi satu roh. Hidup bersama-sama. Bekerja sama. Merupakan roh pembauran. Coba. Saya ingin tegaskan lagi. Supaya kita tahu. Ada yang ngomong begini. Kan Adam juga anak Tuhan. Kan diciptakan oleh roh Tuhan. Kenapa dia tidak disebut Tuhan. Kenapa hanya Yesus. Dikandung oleh roh kudus disebut anak Tuhan. Orang itu hanya baca bahasa Indonesianya. Ketika Adam diciptakan. Manusia diciptakan. Tuhan menciptakan pakai nefesh haya. Nefesh haya. Bukan roh itu roh itu roh itu roh itu roh itu roh itu sendiri. Sama roh kita. Napas kehidupan kita disebut roh juga. Menyatu. Baur. Bersama-sama. Bekerja sama. Coba. Sehingga roh kita yang lemah tadi. Kalau roh Tuhan itu betul diterima. Membaur kepada kita. Kita menjadi kuat tidak? Kita menjadi dasyat. Ini bukan konsep saya. Saya tidak berbicara. Kalau konsep. Coba 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Kita lihat dulu. Supaya kita yakin. 1 Korintus 6 ayat 17. Coba kita baca. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi apa? Bukan. Rumus-rumus saya sebagai seorang teolog merumus. Bukan. Itu ayat. Pikiran saya berpikir. Tentang ayat itu. Saya bicara juga dengan pikiran saya. Tetapi yang saya bicarakan adalah ayat firman Tuhan. Coba ulang kembali ayatnya. Coba ulang kembali. Supaya kita sadar. Tetapi. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Maksudnya pada Yesus. Tuhan Yesus. Menjadi satu roh dengan dia. Amen. Satu roh. Kita perlu roh penghiburan. Roh kekuatan. Kita perlu roh pemulihan. Berjalan di dunia ini roh kita sudah capek. Jangan saudara pikir orang kalau tidak mengeluh itu tandanya bebannya sudah terlalu berat. Sampai ngeluh pun gak bisa lagi. Kalau masih bisa ngeluh itu masih belum apa-apa. Jadi kalau ada yang ngeluh aduh sakit itu belum sakit betul. Tapi kalau dia sudah gak bersuara lagi. Nah itu betul sakit betul saudara. Jadi itu. Kita bersatu dengan dia. Amen. Imani ini. Diimani. Supaya kita betul-betul secara spiritual merasakan. Sebab agama itu bukan rumus, bukan dogma, bukan ajaran yang di atas buku. Bukan. Kita harus mengalami. Kalau kita tidak mengalami agamanya di awang-awang, di perpustakaan, ajaran itu. Dan kita hidup sendiri. Tidak. Roh Tuhan bersama kita. Roh Kristus bersama kita. Amen. Bersama-sama dengan kita. Menyatu dengan kita. Membaur saya katakan tadi. Hidup bersama dengan kita. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Kode. Kolomenos. Yang mengikatkan dirinya. Tukorio pada Tuhan. Hen penuma estin. Hen penuma estin. Hen. Menjadi. Menjadi penuma estin. Menjadi satu roh dengan dia. Jadi. Kan suami, istri, laki, perempuan ketika menikah tidak lagi menjadi dua. Tapi menjadi satu. Begitu juga. Sehingga gambarannya nanti kita bisa lihat kesana. Terus menerus pengajaran ini. Kenapa Kristus itu disebut mempelai. Dan kita gereja adalah mempelai perempuan. Mengapa? Karena ini menyambung. Ajaran itu tidak terpotong-potong. Tidak terbagi-bagi. Dia to be continue. Terus. Nah karena itu setelah kita tahu. Sekarang ayat yang ke-17 terakhir. Kita tadi punya hak. Berhak menerima janji-janjinya. Berhak menerima apa? Janjinya. Ayat 17. Ayat 17. Kita lihat. Dan jika kita adalah anak. Maka kita juga adalah apa? Ahli waris. Ahli waris. Jadi jika kita adalah anak. Kita adalah ahli waris. Maksudnya. Maksudnya. Tolong sambung baca pelan-pelan. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Amen. Coba kita lihat di sini. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Kita baca lagi. Maksudnya. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Sekali lagi. Maksudnya. Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Sekarang kita berubah. Saya berhak menerima janji-janji Tuhan. Coba. Saya berhak menerima janji-janji Tuhan. Saudara punya hak. Saya punya hak. Amin. Untuk terima janjinya. Apa yang dijanjikan Tuhan? Dalam Alkitab. Semuanya. Milik kita. Amin. Kesembuhan milik kita. Pertolongan. Keberkatan. Semua milik kita. Saya berhak menerima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan. Janji Tuhan loh ya. Kalau janji manusia. Ada orang bilang janji iman. Saya bilang si iman jangan diharap. Nggak datang-datang. Saudara ya. Janji Pak Dana juga nggak datang. Apalagi Pak Dermawan. Saudara ya. Jadi lebih baik janji Tuhan. Janji Tuhan. Amin. Kita berhak. Tuhan banyak berjaya baca Alkitab. Makanya menarik. Memang saya tidak memungkiri modernnya Alkitab bisa masuk HP. Tapi nggak bisa dicoret. Nggak bisa ditandain. Kalau di sini bisa ditandain. Jadi saudara tadi tandain. Tandain ini. Jika kita adalah anak. Maka kita juga adalah ahli waris. Waduh dasyat. Amin saudara. Ini akte notarisnya Tuhan. Kita adalah ahli waris. Jadi maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Yang menerimanya. Tolong sambung. Bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita ada contoh. Coba saya dikatakan di sini. Kleronomoi. Kleronomoi itu ahli waris. Waris. Kleronomoi. Kleronomoi. Coba ucapkan. Itu waris. Hak waris. Hak waris. Dikatakan. Kleronomoi mentutiu. Memang ahli waris Tuhan. Ahli waris Tuhan. Udah dasyat saudara. Kalau saudara ahli waris. Konglong berat. Waduh. Yang punya mal. Punya ini. Waduh. Bukan ahli waris yang kosong. kleronomoi. Kleronomoi. Coba ucapkan lagi. Kleronomoi. Ahli waris. Memang ahli waris bersama Tuhan. San kleronomoi. Ahli waris bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita menderita bersama dia. Penderitaan kita diperhitungkan akan dipermuliakan bersama dia. Amin. Yesus mengalami penderitaan. Salib. Luar biasa. Untuk menunjukkan kita itu sebagai ahli waris. Kita adalah anak Tuhan. Yang sudah dilahirkan kembali. Bertumbuh menjadi putra mahkota anak raja. Kita punya tugas. Tugas keimamatan. Tugas keimamatan itulah tugas. Yaitu kita mengemban tugas melalui penderitaan dan kemuliaannya. Dia menderita untuk menolong umat manusia. Kemudian menerima kemuliaan. Keluarga. Jadi. Saya anak Tuhan. Amin. Pastor Ivan anak Tuhan. Lebih istimewa anak Tuhan dari anak saya. Sebab tidak terima waris apa-apa dari saya saudara. Saudara anak Tuhan. Coba yang disebelah anak Tuhan. Kita kumpul sebagai anak Tuhan. Berarti kita ini apa? Keluarga. Keluarga. Yang punya tugas imamat. Amin. Imamat. Tugas imamat. Tugas membimbing orang. Memimpin orang. Menyelamatkan orang. Menghantar orang. Kepada Bapak di surga. Imam itu kan menghantar bagaimana. Supaya umatnya bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu tugas kita. Berbahagia saudara. Kita lahir di Indonesia. Hidup di Indonesia ini. Dilingkungin seperti ini. Tugas keimamatan kita begitu buka mata sudah ada. Mulai biasa. Kita mau melakukan tugas keimamatan itu. Amin. Iya. Menyelamatkan itu. Sehingga dengan tugas keimamatan itu kita melakukan. Walaupun kita sebagai anak-anak raja. Karena itu kita keluarga imamat yang raja. Keluarga model begitu di gereja ini. Mau kita bentuk bersama-sama. Amin. Keluarga yang punya tugas keimamatan. Keluarga yang punya hak sebagai anak-anak raja. Amin. Jadi sesama anak raja jangan mendahului. Artinya tidak boleh buat ini dan itu. Kenapa? Jangan mencela. Bapak kita sama. Ketika engkau menghina saudaramu, engkau menghina bapaknya. Jadi kalau kita dihina orang kita harus senyum. Kenapa? Iya. Makanya saya senang sekali. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kejahatan. Sementara orang lain harus membalas. Dan dari situ saya percaya ternyata mereka itu ideologi. Rumusan iman, rumusan agama, rumusan Tuhan. Kita bukan rumusan. Kita fakta. Fakta. Kita besara Yesus. Itu fakta. Jelas lahirnya dimana, jaman siapa, matinya dimana, jaman siapa. Orang lain. Mirip-mirip dengan Yesus. Tapi gak ada faktanya. Di jaman siapa, dimana dia lahir. Sudah beda. Yesus lahir di bed. Kalau soal merayakan Natal, hari kelahirannya. Beda-beda, gak soal. Begini saja saya berpikirnya praktis. Kita 25 Desember. Yang lahir siapa? 25 Desember itu yang lahir siapa kita peringati? Yesus. Yesus sebagai apa? Juru selamat kita. Tuhan kita. Amen. Amen. Gereja Ortodok 7 Januari. Tanggalnya beda dengan kita. Gak soal, tanya saja. Yang lahir siapa? Oh Yesus. Tuhan. Juru selamat kami. Sama. Yang penting itu. Soal harinya. Ya namanya tanggal manusia. Bisa saja semua manusia berubah rumah. Saya tanya nenek saya. Kapan lahir? Belanda masuk. Saya gak tahu Belanda masuk itu. Dia tidak ingat. Dia hanya ingat peristiwa. Saya melahirkan ibu saya itu ketika Belanda masuk. Jadi begitu. Untung saya tercatat. Karena lahir di rumah sakit. Ada catatannya. Untung saja. Kalau enggak lewat lagi. Ada juga yang mau Natalan katanya bulan. April. Maret April. Ya tanya saja. Yang lahir siapa? Kalau yang lahir bukan Yesus. Juru selamat dan Tuhan kita. Itu beda. Oh boleh. Itu sudah beda. Amen. Kalau sudah beda ya sudah. Enggak usah diperdebatkan. Berarti orang lah. Orang lain. Ngapain kita berantem dan ribut. Kalau ini masih bulannya beda. Tapi yang penting di bed. Lehem. Kecuali kalau yang bilang di Roma. Nah itu lain lagi saudara ya. Atau di Brasilia. Nah itu Yesus pemain bola. Nah ada lain lagi. Nah terakhir sekarang. Roma 8 ayat 29. Ayat yang terakhir. Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Mari kita lihat bersama-sama. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk menjadi segambar. Serupa segambaran dengan anaknya. Supaya iya anaknya itu menjadi yang sulung di antara kita. Jadi maksudnya serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kita harus serupa dengan gambaran. Kita punya gambaran anaknya itu. Jadi kita harus punya sikap-sikap hidup kita. Mari kita berdoa.